Selanjutnya adalah BPH atau benign prostat hiperplasia. Nah, si benign prostat hiperplasia ini adalah kondisi hiperplasia dari otot prostatnya, hiperplasia dari prostat yang sifatnya benign atau cinak. Prostat itu kan dia ada zona-zonanya. Nah, ada zona tertentu yang lebih sering mengalami kelainan pada penyakit tertentu. Misal, capek sama bete, capek. Jadi kalau cancer, itu seringnya kenanya adalah zona perifer. Zona perifer itu yang ini, yang orange ya. Zona perifer itu yang orange ini. Nah, dia kalau ada pada cancer, biasanya mengalami pembesaran adalah zona perifer ini. Sedangkan kalau pada BPH, itu bete. BPH zonanya adalah transisional. Transisional itu yang ungu. Yang ungu ini ya. Nah, ini transisional. Di tengah-tengah dari transisional, itu lewat uretra. Eh, uretra. Iya, benar. Uretra pars prostat ya. Uretra pars prostat. Nah, oleh karena itu ketika zona transisional ini membesar, gitu ya. Maka dia akan menyembahkan desakan nih. Sesek penyempitan pada uretranya, gitu ya. Akhirnya muncullah keluhannya. Nah, untuk keluhan pada lower urinary tract, itu kita bagi dua ya. Ada keluhan obstruktif, gejala obstruktif, dan ada gejala iritatif. Pada BPH, nanti kita akan ketemunya gejala obstruktif. Yang pertama, hesitansi. Hesitansi. Jadi, hesitansi itu pasiennya udah kebelet kencing. Tapi begitu sampai kamar-kamar di kencingnya gak bisa langsung keluar. Itu namanya hesitansi. Kemudian yang kedua, intermittent. Jadi, keluarnya terputus-putus. Tiga, itu straining. Jadi, straining itu pasiennya harus mengejan dulu, baru bisa keluar kencingnya. Empat, terminal dribbling. Jadi, kalau terminal dribbling, menetes di akhir, gitu ya. Lima, respurin. Jadi, udah kencing, selesai, rasanya gak tuntas. Ada yang sisa di bladernya. Kalau iritatif, frekuensi lebih sering kencing. Urgency, sulit nahan kencing, gitu ya. Nokturia. Nokturia itu kencing malam hari. Inkontinensia, kencing keluar tanpa disadari. Nah, ini lebih sering dijumpai pada penyakit batu saluran kemih ataupun infeksi saluran kemih. Gitu. Mungkin poin pentingnya adalah di RT-nya ya. Di rectal 2C-nya. Dari rectal 2C, kita rabah nih prostatnya. Kalau pada BPH, ukuran prostatnya nanti akan terabah membesar lebih dari 3 cm. Itu lateral-lateral ya. Jadi, diameter dari samping ke samping, lebih dari 3 cm. Kemudian, pembesarannya akan terabah kenyal dan simetris. Nah, terus sulkus prostatnya akan tidak terabah. Jadi, harusnya di bagian belakang prostat itu ada bagian yang kayak cekungan, sulkus gitu ya. Jadi, di sisi belakang dari prostat, di tengah itu harusnya ada semacam kayak sulkus, parit gitu ya, cekungan. Namanya ada sulkus prostat. Kalau dia membesar karena BPH, sulkusnya tuh hilang. Jadi, rata aja semua membesar. Kemudian, kalau karsinoma, nanti akan terabah suatu pembesaran yang berbenjol-benjol, asimetris, nodular, dan konsistensinya keras. Benjol-benjol keras aja gitu ya. Itu adalah karsinoma. Kemudian, prostatitis. Kalau prostatitis, itu dia terabah nyeri. Biasanya, pasiennya itu disertai dengan konsistemic, misal demam. Kemudian, nyeri saat berkemih gitu ya. Pada waktu dipalpasi, prostatnya nyeri. Terus sebelumnya, dia ada riwayat infeksi saluran kemih, ataupun sindroma du tubuh, baik yang gonore ataupun non-gonore. Jadi, ada riwayat uretritisnya dulu, atau ada riwayat IASK-nya dulu. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, bisa cek PSA, prostat spesifik antigen. Jadi, PSA ini, dia itu digunakan untuk memonitor laju pertumbuhan prostat. Tapi, nggak bilang ini ganas gitu ya. Jadi, mau ganas, mau jinak, asal prostatnya tambah besar aja, maka PSA-nya akan meningkat. Jadi, PSA tinggi tidak sama dengan cancer gitu ya. Terus, pulometri, aliran kencingnya, dia akan turun kurang dari 15 cc. Kemudian, kalau kita pasang katheter, kita bisa ngecek nih, volume residual yang ketinggalan di VU-nya itu berapa. Kemudian, transabdominal ultrasonografi. Kita bisa ngecek pakai USG, menilai volume prostatnya berapa. Selain itu, kita juga bisa periksa sistografi, misalnya di sini. Sistografi. Nah, ini ya. Jadi, sistografi itu kan pencitraan untuk melihat si VU nih, si bladernya ini. Nah, kalau itu BPH, kita bisa lihat ada indentasi di kaudal dari buli. Jadi, indentasi itu, dia ada desakan, tapi tepinya reguler. Nah, ini kan tepinya bagus ya, reguler. Ini adalah indentasi. Beda dengan feeling defect. Kalau feeling defect, itu nanti akan ada bagian yang tidak terisi kontras, tapi tepinya irreguler. Nah, ini namanya adalah feeling defect. Irreguler. Nah, ini curiganya adalah karsinoma buli, kalau itu feeling defect. Tapi kalau indentasi, arahnya dari kaudal lagi ya, berarti itu curiganya adalah pembesaran dari prostat. Kemudian dengan city-nya nih. Kalau dengan city, kita bisa ketemu gambaran fishhook appearance. Jadi, ini kan blader ya. Kemudian, ini ada urater. Blader, ada urater. Harusnya yaudah kan masuk aja gini. Nah, kalau bladernya itu dia terdesak oleh prostat yang membesar dari bawah, bladernya naik ke atas. Blader yang naik ke atas, dia akan bikin uraternya itu jadi king-king gitu di bawah. Gini ya, jadi melengkung di bawah. Nah, melengkungnya itu jadi kayak kail pancing. Nah, namanya adalah fishhook appearance. Nah, ini adalah staging-nya dari si BPH-nya itu. Bisa berdasarkan RT dan sisa volume urin, bisa berdasarkan IPSS. Biasanya lebih banyak dipakai yang berdasarkan IPSS ya. Jadi, IPSS itu adalah sistem scoring yang berdasarkan gejala dari BPH-nya itu. Nanti ditanya, dalam satu bulan terakhir, seberapa sering mengalami straining, seberapa sering terminal dribbling gitu ya. Jadi, berdasarkan gejalanya itu, nanti dia diklasifikasikan. Mild kalau skor IPSS-nya 1-7, moderate 8-19, severe kalau 20-35. Selain menentukan derajat BPH-nya, IPSS ini juga menentukan kita mau apain nih BPH-nya. Kalau dia masih mild, itu biasanya watchful waiting. Kita observasi dulu. Evaluasi berkala pada 3, 6, 12 bulan, lanjut 1 kali per tahun. Apa yang dievaluasi? IPSS-nya lagi. Jadi, tiap kali dia datang, bulan 3, bulan 6, bulan 12, kita scoring ulang IPSS-nya. Kalau grade-nya berubah, maka tata laksananya menyesuaikan derajat yang barunya itu ya. Kalau dia moderate, itu kita mulai terapi farmakologi. Mulai dari monoterapi, satu macam obat dulu. Yang kita pakai adalah alpha 1 blocker dulu. Alpha 1 blocker, untuk first line-nya ya. Alpha 1 blocker. Kalau derajat berat, baru dikombinasi alpha 1 blocker dengan 5 alpha reduktase inhibitor, atau 5 ARRI. Kapan kita operasi gitu ya? Kapan operasi untuk prostat 1? Kalau dia dengan obat-obatan, sudah optimal, tapi dia tidak ada perbaikan atau tidak respon gitu ya dengan obat-obatan. Kejalannya masih gitu. Atau dia yang kedua, pasiennya itu, retensi urin berulang gitu ya. Jadi, ada kegawatan retensi urinnya gitu. Jadi, misalnya dengan obat-obatan tidak terkontrol, atau dia muncul retensi urinnya berulang. Tolak-balik retensi urin terus gitu ya. Nah, itu dia biasanya dianjurkan untuk operasi. Operasinya adalah TURP. Eh, Sarah. Ini P ya. Transurethral Reception of Prostat. Nah, ini adalah daftar obat-obatan yang dipakai. Jadi, 4 golongan yang bisa dipakai ya. Ada alpha 1 blocker, 5 alpha reduktase inhibitor, kemudian ada antagonismus karinik dengan PDE 5 inhibitor. Utamanya itu adalah 2 ini. Nah, yang alpha 1 blocker itu adalah first line-nya. Jadi, ketika kita mulai monoterapi, itu mulainya dari sini dulu, alpha 1 blocker. Dia bekerja dengan cara merelaksasi otot polos prostat. Gitu ya, membantu relaksasi otot polos prostat. Dengan harapan, kalau otot polosnya relaksasi, gejala obstruksinya akan berkurang. Nah, ini obat-obatannya yang belakangnya zozin-zozin. Terazozin, doxazozin, ovuzozin, thamsulosin, gitu ya. Kemudian, 5 alpha reduktase inhibitor, itu dia bekerja menginduksi apoptosis atau kematian dari sel epitel prostat. Nah, karena dia menginduksi apoptosis, dia diklaim bisa mengecilkan ukuran prostat. Nah, biasanya dia diberikan sebagai terapi tambahan dan juga pada kasus prostat yang sudah sedang berat, yang tadi ya, yang sudah sedang berat di mana polom prostatnya biasanya sudah membesar banyak. Kemudian, untuk antagonisasi polos prostat ini dengan PDI-5 inhibitor, ini golongan lain yang bisa juga digunakan, tapi jarang ya. Dia efeknya sama dengan si alpha-1 blocker. Jadi, sama-sama untuk merelaksasi otot polos prostat. Gitu, ini nice to know aja. Utamanya yang dua atasnya, alpha-1 blocker dengan 5 alpha reduktase inhibitor. Oke, itu yang terakhir tadi tentang prostat. Sekarang kita soal. Pertanyaannya adalah diagnosis pasiennya. Seorang ibu memeriksakan anaknya berusia 6 bulan ke puskesmas. Keluhannya bila berkemi, bentuk penis anaknya kayak bengkok. Pemeriksaan fisik regiopenisnya ditemukan lubang penis ada di sisi dorsal dari batang penis. Diagnosisnya adalah dorsal. Dorsal itu? A. Ada yang B, ada yang A. Yang B itu yang pertanyaan ini bukan ya? Mungkin ada yang mau menambahkan pendapat? Tidak ada? Oke, setuju ya. Ini jawabannya yang A, epispadia. Kenapa? Karena lubangnya ada di dorsal. Dorsum. Dorsum itu tadi yang atas ya. Atas artinya adalah epispadia. Kalau yang hipospadia, lubangnya ada di bawah. Bawah itu adalah ventral. Kemudian Fimosis tadi udah tau, hidrokel itu kalau dia ada ini ya, ada pembengkakan. Bukan sih. Ada akumulasi cairan di kakum skropi. Biasanya pasiennya itu komplainnya adalah skrotumnya besar, skrotumnya bengkak. Terus nanti transiluminasinya positif kalau di hidrokel. Nanti dibahas di part 2 sih, ingatku. Kemudian kalau striktur uretra, kasnya adalah kencingnya bercabang. Oke, soal nomor 22. Pertanyaannya adalah diagnosis pada pasien ini. Anak laki-laki 10 tahun, diantar ke IGD, nyeri di kemaluan udah 1 jam. Sebelumnya pasien udah membersihkan kemaluan. Lalu kulit kemaluannya tidak bisa dikembalikan lagi ke posisi semula. Belum pernah sirkumsisi. Diagnosisnya adalah? Jadi, abis ditarik, nggak bisa balik gitu ya. C, C, C. Setuju ya. Ini adalah paraphimosis. Jadi, dia udah kebalik, udah ketarik nih. Biasanya sampai belakang dari corona glandisnya itu ya. Kemudiannya nggak bisa balik lagi. Namanya adalah paraphimosis. Nanti tata laksananya adalah dengan dorsum sisi. Oke, 23. Pertanyaannya adalah diagnosis yang tepat pada pasien ini. Pasien anak laki-laki usianya 1 tahun dibawa oleh orang tuanya dengan keluhan kencingnya nggak keluar dari ujung. Berarti kemungkinan ada kelainan letak muara uretranya ya. Pemeriksaan tanda vitalnya oke. Ada lubang kencing, ada di ventral. Di pertengahan antara skrotum dengan glans penis. Diagnosis yang tepat untuk pasien ini adalah Lubang kencingnya di ventral. Berarti hipospadia ya. Karena kan di bawah. Nah, sekarang hipospadia tipe yang mana? Kalau dia ada di pertengahan antara skrotum dengan glans penis. Belum ada yang mau mencoba. Coba kita gambar ya. Jadi, misalnya ini si skrotum. Kemudian ini penisnya, ini glansnya. Terus itu dia ada di pertengahan. B, ada yang menjawab B. Coba kita selesaikan gambarnya. Jadi, dia ada di pertengahan antara skrotum dengan glans penis. Nah, ini kan skrotumnya. Kemudian, ini skrotum ini adalah glans penis. Pertengahannya itu di sini. Nah, berarti kemungkinan lubangnya itu ada di shaft dari penisnya. Jadi, kita bilangnya ini adalah hipospadia shaft penil. Hati-hati dengan hipospadia penoscrotal. Kalau hipospadia penoscrotal, itu hipospadiannya pas ada di sini. Ada di junction gitu ya, antara skrotum dengan radix penisnya. Nah, ini namanya penoscrotal. Kalau hipospadia skrotalis, itu biasanya di pertengahan dari skrotumnya. Nanti semakin belakang lagi ke sini, namanya perineal. Ini skrotal. Gitu ya. Kalau dia ada di pertengahan antara glans dengan skrotum, berarti kemungkinan di shaft ya. Hipospadia shaft penil. 24 pertanyaannya adalah, apa tata laksana definitif pada pasien ini? Seorang anak usianya 2 tahun, diantara ibunya ke IGD, keluhannya nyari hebat di kemaluan hingga menangis. Pasiennya tanpa sakit ringan, pada pemeriksaan fisik, glans penisnya kebiruan. Prepusiumnya ada di corona glansis dan tidak dapat dikembalikan. Tata laksana definitifnya adalah, eh, 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 sirkumsisi. Setuju ya. Jadi ini adalah parafimosis. Sudah monekrosis nih penisnya, glansnya ya. Jadi tata laksana definitifnya adalah dengan sirkumsisi. Terakhir, teman-teman. Pertanyaannya adalah, apa kemungkinan diagnosis pada pasien ini? Laki-laki 34 tahun datang ke praktik dokter, keluhan berat badannya turun 6 kilo dalam 3 bulan. Mengaku pernah kencing keluar sedikit-sedikit. Kemudian disertai darah. Nyeri saat BAK ada. Pemeriksaan fisik, TTV-nya oke. Pemeriksaan umumnya oke. RT-nya, perusatnya terabak keras. Ada nyeri tekan, asimetris, berdungkul-dungkul. Keras, asimetris, berdungkul-dungkul. Kemungkinan diagnosisnya adalah BBB, CA prostat. Setuju ya. Jadi ini diagnosisnya adalah karsinoma prostat. Kenapa? Karena dia ada perbesaran prostat yang asimetris, terabak keras, berdungkul-dungkul. Curiganya adalah karsinoma. Kalau itu BPH, maka pembesarannya adalah simetris. Kemudian perabaannya adalah kenyal. Oke, selesai. Aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Feby. Berhubung kelasnya sudah selesai. Mungkin bagi kakak-kakak yang ingin bertanya bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Kita tunggu sampai dengan pukul 17.50. Terima kasih. 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 Masih bisa keluar, tapi utamanya adalah enggak bisa ditarik ke belakang. Nyerinya tadi ya tergantung ada komplikasi atau enggak, lebih kurang gitu. Apa sudah cukup menjawab? Terima kasih. Terima kasih, dokter. Dia lebih jarang pada epispadia. Bisa jadi ada sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya sudah yang sesuai dengan yang sesuai dengan Contoh MelanieFilI. Ya sudah yang sesuai yang sesuai yang sesuai letak lubangnya saja. sudah cukup kan baik, terima kasih dokter Feb atas pengaparan materinya, terima kasih juga saya ucapkan kepada kakak-kakak semua atas partisipasi dan keaktifannya, mohon maaf dari saya setelah keperwakilan dari tim media, apabila ada kesalahan sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat malam